selamat berjumpa kembali untuk kali ini kita masuk lagi ke materi pembelajaran otogad sedangkan untuk materi hari ini kita akan menggunakan atau belajar perintah polyline yang pertama polyline itu bisa anda kerjakan dengan lewat draw, kemudian polyline atau lewat graphical user interface polyline seperti ini atau lewat driving adotasi seperti ini jadi ini setelah berpindah anda bisa melakukannya lewat sini semuanya sama jadi pilihan yang manapun anda gunakan adalah sama kita kembali lagi ke atau ke classic ini kita buang ini kita buang kemudian kita mulai dari polyline disini jadi anda diminta untuk melakukan start jadi misalnya start itu setelah disini saya klik kemudian di bawah ada pertanyaan arc half width length undo width anda bisa melakukan banyak hal misalnya width width itu ketebalan width kita enter kemudian start nya misalnya kita mengisi 0 kemudian ending nya kita mengisi 0 di 1 kalau sudah misalnya anda melakukan klik disini kemudian anda lanjutkan lurus boleh miring juga boleh terserah seperti ini gunanya untuk mengakhiri ini anda enter seperti ini kemudian kita hapus kita kembali lagi draw polyline lagi kita ambil disini start nya width kita mengisi 0 kemudian ending nya 0 titik 3 misalnya lebih besar nah sekarang misalnya anda memilih setelah B itu tadi kita memilih length sekarang saya memilih ARC A tekan A enter kemudian disini ada angel ada center ada direction ada half width ada line radius second kemudian apabila kita tidak menentukan apapun kalau saya tarik ke atas seperti ini atau saya tarik ke kanan seperti ini jadi kalau saya tarik ke kanan saya klik saya klik lagi ke kanan lagi saya klik saya ke kanan lagi saya klik seperti ini kemudian saya tekan enter untuk mengakhiri kemudian modify kita hapus draw lagi oleh line lagi kita klik disini kemudian modify ini salah kita tadi memilih perintahnya modify raise maaf jadi draw oleh line kita start disini kemudian arc kemudian setelah itu anda menentukan center center itu titik 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 pusatnya maksudnya jadi saya menekan titik pusatnya tadi disini kemudian saya putar ke kiri atau nah ini kenapa putarannya ke kiri direction nah kalau saya klik disini enter penyebabnya sekali lagi di format unit anda masih ingat ini bahwa directionnya ada is oke kemudian modify raise kita masih melakukan hal yang sama draw polyline kita start disini kita memilih speed kalau anda menggunakan sama ketebalannya 0 2 misalnya endingnya juga 0 2 kemudian kalau kita mengambil arc kita klik disini kita klik disini jadi selalu bolak balik ya nah ini nah seperti ini modify kalau kita hapus draw lagi polyline lagi kita klik disini W lagi tebalnya 0 2 endingnya 0 2 kemudian kalau kita menentukan half bit tekan tekan half bit nya 0 1 ending half nya 0 1 jadi kita klik disini nah ini tidak ada perbedaan karena sama jadi kalau nanti anda melakukan half nya 0 1 ke angka yang lain dia hasilnya akan berbeda selamat mencoba tentang materi ini semoga menambah wawasan anda terima mencoba Terima kasih.